Novan Heri Saputra, warga asal keurahan Kepanjen, Kecamatan Kota Jombang, tidak dapat berkutik setelah kepergok mencuri sejumlah barang dan uang di rumah majikannya. Di desa Sumber Mulyo, Kecamatan Peterongan, Jombang, pelaku yang merupakan mantan sopir tersebut, nyaris menjadi bulan-bulanan warga setelah pemilik rumah dan sejumlah warga menangkap pelaku beramai-ramai. Selain menangkap pelaku, warga juga menemukan sejumlah uang sebesar Rp600.000 serta sebuah handphone hasil curian. Sejumlah polisi yang datang ke lokasi kemudian membawa pelaku ke Mapolsek, Kota Jombang, untuk penyelidikan. Saat menjalankan aksinya, sebuah rekaman CCTV yang diletakkan di depan pintu rumah sempat merekam gerak-gerik pelaku dengan cara mengendap-endap, kemudian masuk ke dalam rumah dan keluar dengan membawa sebuah tas. Pemilik rumah memergoki pelaku dan karena mencoba kabur, pemilik rumah langsung berteriak hingga sejumlah warga menangkapnya beramai-ramai. Pelapor itu melihat di gambar, terrekam di CCTV. Sehingga melapor ke sini, sehingga kita lidik-lidik tahu-tahu itu karyawan pernah kerja di situ. Akhirnya kita tangkap. Cara masuknya ke dalam itu pakai kunci kamar yang sudah dia tahu sebelumnya. Jadi dia sudah tahu sebelumnya si seorang majikan ini. Saya masuk, langsung diambil dengan mudah. Polisi akan menjerat pelaku dengan pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jombang, Harisukemi melaporkan.